Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis PTSL di Provinsi Sumatera Barat. Meski dengan sumber daya manusia serta fasilitas yang terbatas, program PTSL di Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis PTSL di Provinsi Sumatera Barat yang berjalan dengan baik dan berharap dapat berjalan sesuai target 100% di tahun 2025. Komisi 2 DPR RI yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 2, Mardani, beserta rombongan tim kunjungan kerja, melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh staf ahli gubernur dan 19 Kepala Kantor BPN seprovinsi Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Mardani, mengatakan, Meski dengan sumber daya manusia serta fasilitas yang terbatas, program pendaftaran tanah sistematis PTSL di Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan. Mudah-mudahan target PTSL 100% di 2025 dapat tercapai sepenuhnya. Seluruh tanah sudah terpetakan, sudah teregistrasi, yang memberikan kepastian hukum, dan yang paling utama tanah-tanah itu menjadi tanah-tanah yang produktif. Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Syahmardanus berharap, kerupanya pemerintah, khususnya Kementerian Pertanahan, dapat memperhatikan kekurangan yang dibutuhkan oleh setiap provinsi, kapupaten, kota, guna menunjang kinerja agar sesuai harapan pemerintah pusat. Ada salah satu kapupaten, kota, yaitu Solo dan Kota Pariaman, mereka mencapai 100% dari program yang telah dicanangkan ini. Nah ini membuat kegembiraan tersendiri, baik daripada kekantanya, kenapa proses program ini boleh dikatakan sudah mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dari Padang, Sumatera Barat, Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan.